Intro Halo kembali lagi bersama Kang Firman Kimia Oke pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan Senyawa kovalen polar dan non-polar Kira-kira apa ya bedanya ya Oke sifat kepolaran ini penting sekali Dan erat hubungannya dengan sifat fisik dan kimia dari suatu senyawa Kita mungkin pernah melihat misalnya Gula bisa larut dalam air Melainkan kalau minyak tidak larut dalam air Kira-kira apa penyebabnya Ternyata gula merupakan senyawa kovalen polar Sedangkan minyak merupakan senyawa kovalen non-polar Atau secara lebih sederhananya Senyawa kovalen polar itu dapat larut dalam air Sedangkan non-polar tidak larut dalam air Oke itu secara fisiknya Nah kita juga bisa melihat dari sifat yang lainnya Yaitu terkait dengan perbedaan titik didihnya Untuk senyawa kovalen polar biasanya memiliki titik didih yang lebih besar Mengapa demikian ini ada kaitannya dengan bahaya antar molekul Yang semakin kuat jika dia merupakan kovalen polar Berbeda dengan kovalen non-polar yang relatif memiliki titik didih dan titik leleh yang jauh lebih rendah Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan senyawa kovalen Nah ini lanjutannya ya Jadi kalau kita ngomongin senyawa kovalen Kita bagi menjadi dua Yaitu adalah kovalen polar Dan kovalen non-polar Jadi secara umum sifatnya Kalau kovalen polar berarti dia dapat larut dalam air Atau bisa juga Dia dapat menghantarkan listrik Dalam air Berbeda dengan kovalen non-polar Ya jelas dia tidak larut dalam air Dan dia tidak dapat antar listrik Nah sekarang bagaimana cara membedakan antar senyawa kovalen polar dan kovalen non-polar Yang pertama kita lihat dari ikatannya Satu Terdiri dari ikatan kovalen polar Kovalen polar yang seperti apa Ikatan kovalen polar itu Terjadi perbedaan elektronegatif Atau atomnya beda Kalau yang kovalen non-polar Ya biasanya Misalnya berarti kalau ini atomnya kita bisa katakan atomnya sama Tidak ada Perbedaan elektronegatif Atau atom sama Oke ini kita dari satu poin terlebih dahulu ya Terlihat dari ikatannya Nah disini saya sudah memunculkan data elektronegatifan Data elektronegatifan Kita sudah pernah mempelajarinya di bab sebelumnya Apa itu elektronegatifan? Kemampuan Kemampuan Suatu atom Untuk menarik elektron Menarik elektron Jadi ion negatif Nah ini pengertiannya Berarti artinya Ketika dia memiliki elektronegatifitas Atau elektronegatifan yang tinggi Maka dia akan semakin kuat Ini dalam kasusnya ini F ini menarik elektronnya lebih kuat Sehingga kalau misalnya Saya kasih contoh disini HCl Saya bandingkan disini Contohnya saya punya H2 Jelas untuk atom-atom yang sama Tidak terjadi perbedaan Kekuatan tarikan Karena H Hnya ditarik oleh si H Sehingga akhirnya Molekulnya tertarik sama rata Tidak ada perbedaan Berbeda dengan H Sama Cl Ini akan ada perbedaan Kekuatan tarikan Kita cek ya Hidrogen itu 2,2 Sementara Cl itu 3,2 Sehingga artinya Cl menarik elektron jauh lebih kuat Sehingga nanti bentuk molekulnya Bentuk kepolarannya ini akan berbeda Dimana elektron akan tertarik lebih kuat Kepada si Cl Sehingga membentuk yang namanya Dipol negatif Sementara Hnya disini Dia tandanya positif disini Membentuk dipol positif Apa itu dipol? Nah ini istilahnya kita sebutnya adalah Dipol Dipol itu artinya 2 kutub Yaitu kutub positif dan kutub negatif Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Cl lebih elektronegatif Sehingga Cl menarik elektron jauh lebih kuat Sehingga akhirnya ketarik ke Cl Dan Hnya menjadi positif Namun berbeda dengan H sama H H2 sama H2 Ketariknya sama rata Karena disini Oh berarti dia non dipol Artinya Tertarik sama kuat ini ya Jadi untuk ngecek yang pertama kali adalah Ketika atomnya terdiri dari 2 atom Kita cukup ngecek ikatannya saja Sehingga kalau HCl itu senyawa polar Sementara H2 non polar Sekarang untuk aturan yang kedua Untuk aturan yang kedua Jika atomnya lebih dari 2 Maka harus di cek Kalau polar berarti dia Distribusi tarikan elektron Tidak merata Atau dalam hal ini adalah Tidak simetris Nah dalam hal ini Ketika dia tidak simetris Biasanya Ada Pasangan elektron bebas Atau PEP Sedangkan Bentuk kovalnya non polar Berarti Distribusi tarikan elektronnya Merata Dan bentuknya simetris Nah biasanya Dia tidak punya PEP Saya kasih contoh Misalnya saya punya disini Untuk NH3 Untuk NH3 Maka kita gambarkan dulu Struktur lewisnya Artinya NH3 memiliki PEP Sehingga distribusi tarikan elektronnya Tidak merata Nah ini membuat Bentuknya adalah Tidak simetris Sehingga Dia masuknya adalah Kovalen polar Nanti untuk bentuk molekul akan dibahas tersendiri Di kelas 2 Oke Sekarang kita lanjut ke BCL 3 Oke Jadi bentuknya simetris Dia tidak ada PEP Dan dia Bentuknya simetris Sehingga dia masuk Kovalen Non polar Disini saya menyatakan bahwa Biasanya Ada PEP Tapi bisa saja mungkin Sama-sama tidak ada PEP Tetapi dia bentuknya Tidak polar Contohnya misalnya begini CH4 Saya punya CH3 CL CH4 Struktur lewisnya Oke Berarti artinya C ditarik Oleh H Ditarik H Tarik H Ditarik H Dan ini Simetris Tidak ada PEP Dan bentuknya simetris Sehingga masuknya adalah Kovalen Non polar Berbeda dengan CH3 CL Oke Kalau kita lihat H Ditarik sama C Ditarik sama CL Ditarik sama H Ditarik sama A Disini memang betul Dia tidak ada PEP Namun Bentuknya Tidak simetris Tidak simetris Karena apa Tarikan tidak sama kuat Sehingga Akhirnya Bentuknya adalah Kovalen Polar Kita ingat lagi CL itu Jauh lebih elektronegatif Dibanding atom yang lain Sehingga nanti Dia cenderung Ketarik ke CL Dimana elektronegatifnya Disini elektropositif Oke Begitulah penjelasan Terkait dengan Senyawa kovalen polar Dan senyawa kovalen non Polar Nah untuk lebih Jelasnya lagi Lebih lanjutnya lagi Akan dipelajari Di kelas 2 Terkait dengan Bentuk molekul Suatu senyawa Dan nantinya Terkait dengan Gaya antar molekulnya Oke Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya